Pengajian Islami Bismillahirrahmanirrahim Ini ngaji nganti pinter Cukup Nah nganti pinter nganti subuh Ini langsung pinter Terus termasuk dosa ini Ini cerita Nabi Adam Nabi Adam buat cerita dosa ini Karena ini udah kualak Yang nyerita babaknya Nyerita apa Dosa ini Ini kata kaya iku alat Wong bapaknya kok diler-ler Nyerita Mulanya nak cerita Nabi Adam ini Kedah sempurna Niki kalau cicil justunggal Nyerita apa Wa'allama'adamal Nyerita apa Asma Pertama kali Hubungannya Nabi Adam Kalian Allah subhanahu wa ta'ala Ini hubungan Mengajarkan nama sesuatu Jadi sampe jangan pakai teori modern Bahwa apa artinya sebuah nama Nama itu penting sekali Sekali penamaan itu salah Berarti Anda menstatuskan secara Nawa Salah Dan itu berakibat fatal Jadi semua kesalahan manusia Mulai periode sirik Mensekutukan Allah itu Karena Kesalahan menyebut apa Nama Ini penting kualatoran Jadi misalnya orang Arab Itu ada batu tertentu yang dipahat Disebut manat Manat itu dari kosa kata Manan Pemberi Yang satu disebut Uzza Sesuatu yang aziz Yang agung Sehingga akhirnya diperagungkan Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu Ketemu orang lasem Terus ditanyakan Ini batu apa ini Dari perodadi apa Dari Mojokerto Yang mahat siapa Ini rungnya enggak pas Ini matanya kok agak picek Andekan distatuskan seperti itu Kira-kira disembah apa enggak Enggak Ini pas pembuatan Ini patih perotol Terus digenti Sehingga Setiap kemusyrikan Itu semua para nabi Ngintikan Inhiyah Illa asma'un Sambaitumuha antum Wa'aba'ukum Ma'an zalabwahu Bihamini sultan Sebagian ayat Ma'an zalabwahu Bihamini sultan Bahwa kesalahan-kesalahan Yang kamu timbulkan Itu karena kamu Kesalahan bikin nama Makanya Status itu penting Nanti sampai tahu Pentingnya yang saya katakan ini Nanti setelah sampai mati Nanti mesti nyari saya Karena kenangan ngaji Ini mas Atabik itu mas saya Dia seorang dokter Tapi saya tidak akan bilang Dia dokter Karena nanti anak cucunya Inginnya jadi dosen Tapi kalau saya menstatuskan Dia turunan basambu Babai wang alim Wah anak putusnya Ini adalah halim Dia tidak di status Nanti pegai negeri dosen Wah anak putusnya Boleh dua Karena status itu mengilhami Status itu Karena itu yang dikenalkan Makanya ini penting Firaun ketika dianggap sebagai Tuhan Itu karena dia berhasil Menamakan dirinya orang yang tidak pernah sakit Dan dia penguasa Penguasa itu artinya apa Dia menginginkan sekian orang Akhirnya dianggap Tuhan Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa Pertama Pertama Kata Firaun Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa Yang menuhani langit dan bumi Firaun masih bisa berargumentasi Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit Terus Tapi kalau itu dibuktikan Nanti Musa pasti kalah Karena kalau Firaun naik ke langit Pasti tidak melihat Tuhan Uang yang Nabi saja tidak melihat Apalagi Firaun Pasti dia bilang tidak ada Tapi apa yang bisa mengalahkan Firaun Adalah argumentasi status Kata Musa Artinya kalau Firaun Tuhan Itu berarti Tuhan balita Karena mbah-bahnya dulu tanpa Tuhan Karena Tuhannya lahir terlang Akhirnya Firaun Saat itu juga Para pengikut Firaun langsung menjadi mu'min Meskipun menyembunyikan imannya Karena kalau Firaun Tuhan Berarti mbah-bahnya tidak punya Tuhan Karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian Artinya gini Andai kan Firaun Distatuskan Al-Mawlud Orang yang dilahirkan Maka tidak akan ada orang yang menuhankan Firaun Atau Firaun dibahasakan Wujidu Ba'da Al-Lam Ya'kun Dia ada setelah dulu-dulunya Tidak ada Ada Apapun hebatnya Donald Trump Apapun hebatnya Poliopatra Apa Firaun Semuanya itu Wujidu Ba'da Al-Lam Ya'kun Mereka ada Dari tidak Ada Yang seperti ini Pasti tidak Tuhan Makanya Allah mengenalkan manusia itu Sederhana Supaya tidak pernah jadi Tuhan Manusia itu siapa ya Manusia itu makhluk Yang ada Dari tidak Ada Dengan status itu Tidak mungkin kamu Tuhan kan Ini penting saya utarakan Jadi Buah gerakan Allah itu Pasti dimulai Salah penama Makanya saya kemarin Ketika Bahamun Ketika beliau wafat Saya bilang ke Anak-anak Anwar Statuskan Bahamun Sebagai orang alim Al-Lamah Al-Fakih Muridnya Syed Alawi Muridnya Basyubir Sekali Anda Menstatuskan beliau Orang besar Tepaan santri Singkumu luhur Kepeng ditiru besar Nah niru besar Sama-sama santri Mau itu itu Ngerasa gede Repot Sama Makanya saya Tidak pernah Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas Ayah itu dosen Saya tahu Tapi saya tidak pernah Ngomong dosen Kalau anak-anak era Menteri wang alim Menteri dosen Malah semrati wang alim Malah celok Jadi karena Salah status itu Nanti panjang Akibatnya itu panjang Makanya saya itu Saya itu sebetulnya Ayah Risi Dikatakan Gus Bayu Itu orang alim Saya Risi Tapi saya senang saja Yang senang bernir walime Yang khasut tak ada kompetisi Jadi Tak ada mati Jadi Yang senang bernir walime Saya rasa senang itu Khasut tak ada kompetisi Tak ada moco tafsir Naram riang Ngkau paling moco perimpun Sampai terjemah Ini penting Istri hati kita Tapi tidak usah dong Menggantungkan kesejahteraan Sama seorang makhluk Itu tidak boleh Secara tauhid tidak boleh Makanya ini penting sekali Jadi tidak boleh Orang salah Kita tetap memilih Presiden Milih Kiai Milih siapa saja Tapi tidak boleh Menstatuskan manusia Sama dengan status itu Tuhan Itu bahaya sekali Dalam ilmu tauhid Terus yang ketiga Kenapa nama itu penting Begini Alam yang dipakai Quran Alam itu nama ya Alam mangkul Semua alam Wah anak nanti subuh Tak jamin pinter nih Tapi saya tetap Mau setengah jam Karena saya tau Sampai subuh pun Kira-kira ya gak pinter Jadi ya setengah jam Jadi nanti Kalau kamu ditanya Kenapa gak pinter Mari gue sebab Mulangin setengah jam Punya alasan Kalau sampai subuh Kok gak pinter kan Goblok banget Nanti subuh Orang pinter Ya anak orang-orang Bilang gitu Nah anak saya ngomongin Oh mesti salah metode Guru nih yang salah Dulang orang pinter-pinter Mesti salah saya mulang Malah repot lagi Saya beri satu teori Bahwa nama itu penting Rasulullah itu pernah Guyan gini Ini guyan betul Ada di hadis sukaya Ada di jes tiga Di kitab Bukhari Allah itu Kalau ingin bully Allah itu suka bully Suka goda orang Kalau ingin bully Orang kafir itu Menamakan kekasihnya Namanya Muhammad Makanya Nabi pernah Guyan Kenapa anda Pernah Gak pernah berpikir Bahwa Allah Begitu mencintai saya Sampai bikin nama Untuk saya itu Nama yang membingungkan Semua orang kafir Karena kalau Abu Jahal Nyari Muhammad mana Itu kalau kamu tahu Bahasa Arab Berarti artinya kan Orang terpuji mana Padahal Abu Abu Jahal itu Menghindari kata Orang terpuji Jadi bingung dia Muhammad kamu janjok Coba kamu terjemah Wahai orang terpuji Kamu Itu kan kado semuanya Makanya Allah itu Suka bully Jadi kata Nabi Muhammad Kamu tahu Betapa Allah itu Mencintai saya Dan bikin bingung Orang-orang yang menghujat Karena mereka Kalau menghujat saya Tetap menamai Muhammad Itu coba Kalau kamu tahu Bahasa Arab Makanan Muhammad Orang yang ter Berarti kira-kira Kalau Abu Jahal Misah itu Janjok kamu Muhammad Berarti artinya apa Wahai orang terpuji Kamu janjok Ini kalimat yang kado kan Akhirnya Abu Jahal pinter Kalau nyari Muhammad Bilang gini Makanya kata Nabi Akhirnya Abu Jahal Kalau nyari Muhammad Mana orang yang tercelak Akhirnya orang-orang tanya Mudhamam itu siapa Muhammad itu loh Akhirnya saya keliru lagi Ya Muhammad itu loh Akhirnya ya bilang Muhammad lagi Jadi kayak apa Makanya itu saya manggal Kalau sama orang Dan anaknya Kiai Jeringnya Agus Karena ya tetap dicelok Karena ya Saya itu punya teman Itu gak Gus Mangkelnya bukan main Sama anaknya Kiai Dia punya cita-cita Anaknya nanti Dinamai hanya Agus saja Supaya semuanya manggil Terus nanti yang khasnya Dia bilang Gus Kayak kemarin Pas pilpres itu Macem-macem Tapi ini penting Saya utarakan Jadi nama itu Gak boleh salah Status juga Gak boleh salah Makanya saya ingin Misalnya Anaknya Kiai Kok jadi pejabat Ya sudahlah Jabat itu Saya betul Saya sampai sekarang Dengan Gus Yasin Itu ya tetap nyucup Saya bilang Ini putra guru saya Ini Gus saya Saya gak pernah Membahasakan beliau Wakil Gubernur Bahayanya nanti Nanti suatu saat Oh ini mantan Kan repot Jadi ini penting Status itu penting Orang sekali Salah status itu Bahaya Kedepan itu Bahaya sekali Karena tadi saya bilang Tadi misalnya Banyak kan Anaknya orang-orang Alim alamah Terus Anak cucunya Jadi dosen Atau jadi dokter Terus ini yang Jadi status Gak boleh Seperti itu Ya sudah Dokter secara akademik Dia jadi PNS Karena kestatusan itu Tapi di keluarga Tetap saja status Alimnya saja Atau Mudawimul khairi Mudawimu tahajud Mudawimu apalah Ini selalu Tahajud Ini selalu Deras Ini selalu Ibadah Sehingga anak cucu kita Ya kenangannya itu Anak-anak saya Yang sepul kecil Itu jamaah terus Karena ya Saya selalu jamaah Dan saya melihat Kalau anak saya tanya Pak Kenapa Bapak sholat terus Ya saya bilang Sepantasi Jadi menurut saya Sujud Seramal Dudunya Melok Nganggu Pengheran dibayar Ya ragel Kata saya gitu Nganggu Memang Bayar Lagi nganggu Bumina pengheran Bayar Anggap Sujud Bayar Kata saya Sehingga merasa Sujud itu Satu identitas Ini penting saya utarakan Karena tadi Saya betul-betul Mengenang istilah Allah Semua kesalahan Kata para nabi Kita membahasakan Presiden Amerika Orang terkuat di dunia Bagaimana mungkin Orang terkuat Kemudian Nak gak mangan Sedih Nah lemes Hebatnya Ini Itu nak pas mulas Peteng Nak gak ngising Ya selemes Hebatnya apa Makanya Allah ketika Menerangkan Isa itu Tuhan Itu Allah Sederhana Cara ngentikan Karena yak kulani To'amal Masih Hub numarnya Ma'illah Rasul Kau tukholas Minkob lihir Rasul Wa ummuhu Sitiqoh Karena yak kulani To'amal Artinya Kalau Isa itu Tak makan Ya lemes Nak keluargan Ya kudung iseng Lalu terus Bawa sembah Terus Piyek Jadi gak kebayang Seorang Tuhan Kemudian Kalau gak makan Itu lemes Berarti Statusnya Isa apa Orang yang lemes Kalau tidak Makan Terus kamu Tuhan Kan Aneh gak Jadi andekan manusia Dengan status Yang diterapkan Allah Yang distatuskan Allah Itu pasti Tidak ada yang salah Karena Karena Yak kulanit Begitu juga Saya teruskan Ini sekaligus Latihan Tauhid Sama latihan Tafsir Sambun Tidak 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 Saya tadi Saya itu Insya Allah Tidak akan Pernah Salah Nama Saya punya Cerita Tentang Tentang Nama Ketika Seseorang Baik Sama Tetangga Itu Kalau Sama seorang Mu'min yang Mukhlis Mu'min yang Ikhlas Pasti ya Karena Diperintah Allah Saya Ngajar Seperti ini Karena Diperintah Allah Baik Sama Pernah Sepoh Karena Saya Turunan Basambu Ya Karena Ngormati Basambu Itu Bagus Sehingga Dulu Ada Ulama Saya berkali-kali Cerita Ada Ulama Punya Tetangga Itu Berdua Anak Muda Ya Ahmad Silahkan Ke rumah Saya Datang Setelah Datang Ke rumah Pemuda Tadi Ya Ahmad Silahkan Kembali Saya Tidak Butuh Kamu Kembali Imam Ahmad Dan Santai Saja Setelah Kembali Sekian Menit Dipanggil Lagi Ya Ahmad Saya Dibutuh Kamu Datang Ke rumah Saya Datang Lagi Setelah Datang Saya Tidak Butuh Kamu Silahkan Pulang Pulang Sampai Tiga Kali Itu Imam Ahmad Senangnya Bukan Main Keteliatan Ceria Senang Lama-lama Muda Ditanya Ya Ahmad Kenapa Anda Tidak Tersinggung Bukankah Itu Menyakitkan Tidak Kata Saya Tapi Saya Menyebalkan Tidak Kata Imam Ahmad Kenapa Saya Ini Diperintah Sama Allah Kenapa Tenggo Jadi Tidak 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 Alhamdulillah Saya Melakukan Perintah Jadi Saya Rauh Hubungan Sampai Kue Sehingga Orang Itu Tidak Bisa Didekte Oleh Di Sekiling Karena Hubungannya Langsung Sama Allah Tidak Jadi Dulu Ulang Jadi War Itu Segampang Itu Kalau Kamu Kan Enggak Hukum Tetangga Itu Kamu Kayak Orang Kapitalis Kayak Orang Komunis Pakai Teori Sosial Itu Kan Pikiran PKI Artinya Satu Perilaku Sosial Didekte Oleh Makhluk Itu Perilaku Orang Mu'min Atau Orang PKI Itu Orang PKI Kalau Orang Mu'min Ya Maka Ya Rauh Kita Baik Sama Tetangga Karena Di Perintah Allah Sehingga Kecewa Tidak Kecewa Santai Saja Imam Ahmad Katanya Kenapa Engkau Tetap Ceria Aku Urusan Pek Urusan Pekeran Pekeran Mutus Pek Tongkuk Ya Sudah Seperti Itu Yang Yang Tengah 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 selamat menikmati 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 ilah itu selamat menikmati selamat menikmati sehingga kalimat itu pelakunya menikmati korupsi makanya saya urut karena dia banyak kan menikmati menikmati tapi menikmati 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 punya musuh justru menikmati ketika selamat menikmati dulu dulu ceritanya menikmati jadi menikmati saya menikmati makanya kamu melihat menikmati itu hebat maka 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 yang namanya jadi dan dan maka 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 terima kasih menikmati